Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Oh, kepalaku berat sekali dan aku ngantuk Ini saatnya kita bangun Mio, kamu sudah bangun belum? Mio juga kak, kepala Mio berat kak Kenapa ya kak? Ayo-ayo deh, kita bangun Nanti kak Sakura malah marah nih kalau kita bangunnya terlalu siang Oh, Mio, tempat apa ini? Sepertinya aku gak pernah lihat Bangun Mio, bangun Iya kak, Mio bangun Hah, dimana ini kak? Iya aneh sekali, kenapa ada orang pasang AC di bawah ya Mio? Kalau pasang AC kan biasa di atas Hah, aneh sekali Aku baru kali nilai orang seperti ini Oh, ada lemari disini Tapi kenapa lemarinya juga gantung ya Mio? Dan, oh, dimana pintunya? Hah, pintunya disitu kak Oh, disini? Ini pintu ya Tapi, kenapa susah sekali melewati pintunya? Oh Mio, ini, ini Ini terbalik Jadi tuh, meja di AC yang di atas Dan juga hadapnya terbalik Hah, iya kak Sebenarnya ini tempat apa kak? Semua barang-barangnya terbalik Pantesan, ACnya ada di bawah Tempat tidurnya ada di atas Tempat tidur ini mirip sekali dengan tempat tidur kita Hah, ini kamar kita kak? Iya, ini kamar kita Dan juga kodennya Mio Apa yang terjadi disini? Kenapa semuanya jadi terbalik? Ayo, ayo Mio, kita keluar Hah, disini juga Mio Disini juga terbalik Ini rumah kita Ruang tengahnya terbalik Mio Coba aku lihat disini Hah, ini kamar kak Sakura Kamar kak Sakura juga terbalik semua Mio Lihat itu, laptopnya juga terbalik Laptopnya ada di atas Dan juga rak bukunya juga terbalik Sebenarnya apa yang terjadi? TV-nya juga Wah, aneh sekali Kakak, disini juga kak Dimana Mio, kamu dimana? Kakak, coba periksa kak kamar mandinya Oh iya, coba aku lihat Oh, toiletnya Toiletnya ada di atas Waduh, gimana cara i-i-nya nih? Gimana cara pipis? Nanti airnya bisa jatuh semua nih Malah kena kepala kita Tisunya juga Malah di atas Mio Iya kak, jadi aneh semua kak Tapi, apa semua rumah kita jadi seperti ini kak? Coba kita lihat dulu yang lainnya Aku periksa kamar mandinya ya Wah, lihat itu, wastafelnya Dan juga mesin cuci kita terbalik Mio Waduh, waduh Kira-kira baju kotornya jatuh semua gak ya? Coba kita lihat saurnya Ah, saurnya malah muncat dari bawah nih Ya ampun, mandinya jadi terbalik Hah, jadinya dari bawah semprot ke atas ya kak? Iya Mio, jadi terbalik mandinya Oh, coba lihat dapurnya itu Wah, ini mejanya aja di atas Ya ampun, meja juga bisa nyangkut di atas ya Wah, semuanya pada terbalik nih Di sini kulkasnya juga terbalik Oh Mio, gimana dong ini? Gimana caranya kita bisa tidur di rumah ini Mio? Semuanya terbalik Kan aneh sekali Masa kita tidur di pelafon sih? Dan juga perapiannya terbalik nih Mio Iya kak, kenapa semuanya malah nyangkut di atas ya kak? Emangnya gimana cara nyangkutnya kak? Oh iya Mio, aku tahu aku pernah dengar Di film-film ini namanya Upside Down Mio Hah, apa kak? Jadinya semuanya isinya terbalik Hah, apa jangan-jangan semua kota Sakura jadi terbalik kak? Oh iya, coba kita lihat keluar Mio Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kita harus cari tahu nih Oh Mio, lihat itu Kenapa kak? Oh, yang di luar gak terbalik Tapi mobil kita yang terbalik Mio Mio, ayo kita keluar Mio Ikut aku Oh, ini kanopi rumah kita juga Tadi kanopi rumah kita kan terbalik kan? Sekarang udah gak terbalik lagi Mio, kamu dimana Mio? Di sini kak Ayo-ayo Mio Di atas kanopi mobil kita Mio Oh, ini rumah kita gak terbalik tuh Tapi tadi aku lihat rumah kita terbalik Kenapa ini gak terbalik ya Mio? Aneh sekali Kakak, rumah kita ada di atas kak Apa? Di atas? Iya kak, coba kakak lihat kak Di atas rumah kita ini Ada rumah kita lagi kak Tapi terbalik Wah, iya Mio Rumah kita ada dua Rumah kita yang satu Tidak terbalik Dan yang satu terbalik Sebenarnya apa yang terjadi? Waduh Mirip sekali sama rumah kita Mio Rumah kita yang asli yang mana Mio? Kakak, sepertinya dua-duanya rumah kita deh kak Oh, seperti terhubung sama sesuatu nih Lihat Sampai rumput-rumputnya juga Mio Pohonnya juga Oh, aneh sekali Sebenarnya apa yang terjadi ya Oh, aku lihat rumah kita seperti cermin Mio Seperti kita sedang meletakkan cermin Iya kak Jadi seperti bayangannya ya kak Jadi seperti dua Oh, aneh sekali Aku jadi bingung nih Mio Kita harus bilang sama siapa Mio Gimana kalau kita bilang sama kak Sakura aja kak Tapi kak Sakura kan belum pulang Coba kita lihat deh Siapa tahu kak Sakura ada di rumah Ayo, ayo kita masuk Mio Iya kak Oh, tapi dalam rumah ini gak terbalik kan? Wah, iya Gak terbalik Mio Ada cekiti juga Miaw Wah, untung aja cekitinya tadi Gak ada ya Kalau enggak dia bisa terbalik-balik tuh Kak Sakura Kakak, itu kak Sakura kak Oh, kak Sakura sedang tidur Wah, berarti kak Sakura ada di rumah ya Aku pikir tadi kak Sakura pergi kerja Ternyata ada di rumah Ayo kita masuk kamar aja Kita Kakak, kakak kalian siapa? Kenapa mirip sekali denganku? Dan ini juga mirip sekali dengan Mio Tapi mereka lebih kecil Sebenarnya kalian ini siapa? Eh, kakak Kakak yang siapa? Kami adalah pemilik rumah ini Kakak sembarang masuk rumah orang Iya, kakak sembarang masuk rumah orang Ini rumah kami loh Oh, bukan Ini rumahku Kalian yang siapa? Tapi kenapa mirip sekali ya Hah? Kakak yang datang ke rumah kami Ini rumah kami loh Iya, ini rumah kami Kakak sembarang masuk Oh, Mio Sepertinya ada yang aneh deh Mio Rumah kita jadi dua Dan juga kita jadi dua Mio Jangan-jangan Ini diri kita yang lainnya ya Mio Hah? Mungkin iya kak Apa kakak bilang? Kita sama ya kak? Iya Emangnya nama kamu siapa? Namaku Mio Oh, sama Namanya Mio Kakak, ayo kita main kak Oh, kamu mau kemana Mio? Tunggu dulu, tunggu Ayo, ayo Kita keluar kak Nah, Mio sekarang mau pergi main ke taman Mio mau pergi sama kak Yuta Kita mau ketemu sama teman-teman Apa? Namanya Yuta juga Tuh kan benar Mio Namanya sama Berarti kamu itu adalah diri kami yang lainnya Hah? Mio gak ngerti kak Ayo main Nah, kita sudah sampai taman kak Wah, tamannya juga sama nih Oh, ada si Atom sama Atom Atom, Atom Kami ada bawa teman-teman baru loh Mereka mirip sekali sama Mio dan juga kak Yuta Yuta ada dua Iya, Mio juga ada dua Oh, soalannya juga sama Wah, ternyata ini peneran Atom sama Atom Nah, sekarang ayo kita main sama-sama kak Kak Yuta suka luncuran gak? Oh, aku Aku suka luncuran dong Wah, sama dengan Kak Yutanya Mio Ayo, kita meluncur Iya, ayo kita meluncur Nah, tak terasa ya Sudah jam 4 sore nih Sekarang saatnya kita pulang deh Mio Kakak, gimana caranya kita pulang kak? Kalau mau pulang kita kembali aja Mio Ke rumah kita yang ada di atas itu Rumah kita yang terbalik itu loh Oh iya Mio, Yuta Kalian ada nampak gak? Rumahku yang terbalik di atas itu Eh, iya kak Ada Mio kecil ada nampak kak Oh, Mio kecil ternyata ada nampak ya Yuta kecil nampak juga kan? Iya kakak Yuta Aku nampak juga loh Kalau gitu sekarang kami pulang dulu ya Wah, asik sekali hari ini bermain dengan kalian Kapan-kapan kalau bisa kami datang lagi Iya, kapan-kapan kami datang lagi ya Iya, hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Kami gak jalan Tapi kami terbang Nah sekarang kami pulang dulu ya Mereka terbang Iya, mereka terbang Nanti kamu sudah besar juga punya jetpack kok Iya, sama dengan kami Eh, ini dia rumah kita Mio Tapi Mio Kira-kira kalau kita masuk ke dalam rumah Kita bisa kembali seperti semula gak ya rumah kita Mio? Soalnya rumah kita masih terbalik nih Kita coba aja deh kak Soalnya kan sudah sore kak Masa rumah kita gak balik-balik sih kak? Iya nih, masih terbalik semua Oh Mio, kamu malah sudah masuk? Kenapa kamu tinggalin aku? Gimana cara kita kembali ya Mio? Nah sekarang Ayo kita pulang kak Yuta Kita sudah kelamaan Semoga kak Sakura belum bangun ya Iya, kak Sakura Semoga dia belum bangun Oh apa? Kak Sakura sudah bangun Kalian kemana aja? Kalian kenapa pergi? Kakak, kami cuma pergi sebentar kok Kami kebetulan tadi ada teman baru Kakak kan sudah bilang Kamu harus masak dulu Kenapa gak ada makanan sama sekali Dan juga semuanya kotor Aku, aku belum bersihkan apa-apa kak Kak Sakura marah ya Kak Sakura jahat Iya, Kak Sakura jahat Kami tidak suka Kami tidak suka Hei kalian, bocil-bocil Aku juga tidak suka dengan kalian Pulang kalian sana Pulang-pulang Oh, kak Sakura Maafkan temanku Mereka tidak bermaksud seperti itu Cepat Kamu suruh mereka pulang Ini bukan saatnya main-main Oh, iya deh Aku akan suruh mereka pulang Cepat Yuta Habis itu Kamu bersihkan rumah ini ya Oh, iya deh kak Sakura Kak Sakura setiap hari jahat Iya, setiap hari jahat Oh, jangan bilang seperti itu lagi ya Tom Nanti kak Sakura malah makin marah Nah, sekarang kalian pulang dulu ya Besok kita bakal main lagi Kalian besok tidak boleh main juga Kak Sakura jahat Eh, jangan bilang gitu Kita malah besok gak boleh main Yaudah deh Kapan-kapan kita baru main Kalian pulang dulu aja ya Yuta, bye-bye Aku pulang dulu Iya Tom Hati-hati di jalan Atom Kamu juga ya Iya Yuta Aku pulang dulu Dadah Kak Sakura jahat Kak Sakura jahat Hei kamu Dasar bocil Berani-beraninya bilang seperti itu Eh, Atom Salah belok Ya ampun Dia buru-buru tuh Malah salah belok Sakura Jangan marah lagi ya Sekarang aku akan mengejarkan tugasku Seperti biasa Aku sudah tahu Aku akan sapu Lalu akan ngepel semua tempat ini Iya, kerjakan yang bersih ya Iya, iya Tenang aja Aku sudah melakukan ini setiap hari Jadi aku sudah biasa Aku tidak akan meninggalkan satu bulu pun disini Bulu Kitty pun gak ada Miau Mio Ayo yang bersih Mio Kakak, Miau mau masak Kak Oh iya Kamu belum masak ya Mio Kalau gitu Masak dulu deh Wah Mio Gak berubah Semuanya masih terbalik nih Kita belum pulang Mio Iya Kak Gimana caranya Kak Aneh sekali Semuanya masih terbalik Gimana caranya kita pulang ya Kakak Mungkin kita harus melakukan sesuatu dulu deh Kak Di sini Oh apa Melakukan sesuatu dulu Bukannya kita sudah main Mio Kalau gitu Ayo kita main dulu deh Kita main sampai malam lagi Mio Mungkin kita memang harus melakukan sesuatu Untuk si Yuta sama Mio kecil ini Kak Apa mungkin mereka sedang ada masalah Kak Oh masalah Tapi tadi mereka gak ada bilang apa-apa tuh Mio Iya Kak Begitu kita ajak main aja deh Kita main ke amusement pagi mana Mio Ayo ayo Kita main sampai malam Sampai kita tunggu rumah kita bisa kembali lagi Mio Iya deh Kak Ayo kita panggil mereka Kak Tunggu-tunggu dulu Mio Aku takutnya nanti Kak Sakura sudah bangun Mio Nanti kalau dia nampak kita yang sudah besar seperti ini Dia bisa kaget Kita coba cari mereka dulu deh Apa jangan-jangan Mereka ada di kamar ya Coba kita lihat dulu ya Oh gak ada Gak ada orang Mereka dimana ya Iya Kak Gak ada Apa mungkin mereka di dapur Kak Coba kita lihat deh di dapur Hati-hati Kak Oh iya ya Oh itu ada Kak Sakura Oh ada si Yuta juga Yuta kecil Sedang ngapain dia Hah sedang nyapu Kok dia nyapu sih Mio Iya Kak Kakak kan biasanya malas Kak Kok Kakak mau nyapu sih Kak Oh masa iya sih aku malas Enggak kok Mio Siapa bilang aku malas Kadang-kadang aku nyapu juga kok Yuta Yuta Kak Yuta besar Yuta kamu ngapain nyapu tuh Si Mio mana Itu si Mio Kak Dia sedang masak Hah sedang masak Oh apinya besar sekali Oh itu si Mio kecil ya Wah sedang masak Ada apa ini Kenapa kamu malah masak Mio Iya Kak Bukannya yang biasa masak itu Kak Sakura Tapi kenapa Kak Sakuranya malah biasa-biasa aja Kak Dia gak ngapa-ngapain Iya Kak Sakuranya malah cuma berdiri-berdiri aja Apa yang terjadi ya Coba kita masuk ke dalam rumah aja deh Mio Kita lihat situasinya lebih dekat lagi Soalnya di sebelah sini kita gak terlalu dengar deh Mio Iya Kak Ayo masuk ke rumah Kak Iya iya sebelah sini Hati-hati Kak Mia Shh Kiti Diam Kiti Belan-belan Mio Kamu masak yang enak ya Awas Kalau gak enak Kakak gak akan kasih kamu makan Tapi Kak Ini kan Mio yang masak Masak Mio gak boleh makan sih Kak Pokoknya kamu harus enak Kalau enak baru Kakak kasih kamu makan Iya deh Kak Ingat ya Kakak gak mau kalian seperti tadi lagi Kakak sedang tidur Kalian malah kabur keluar main Pokoknya kalian harus mengejarkan tugas kalian di rumah dulu sampai beres Baru boleh main Iya Kak Jangan marah ya Mio Kak Sakura seperti itu Mio Kakak Kak Sakura kok jahat Kak Iya kenapa jahat sekali Wah gawat nih Kita sebuah si Mio kabur nih Mio Mio Ayo sebelah sini Mio Hah Kak Yuta besar Mio ayo ikut aku Tapi Kak Kak Sakura nanti bisa marah Kak Kak Kakak jangan tarik Mio Kak Coba kita kampur dari sini aja Mio Kamu bawa Mio kecil ke rumah kita ya Mio Kita selamatkan mereka Soalnya Kak Sakura disini jahat sekali Nah sekarang aku akan selamatkan Cita kecil Oh ternyata Kak Sakura di dunia ini jahat sekali ya Itu belum bersih Yuta Yang bersih yang bersih Si Mio mana Kenapa gak ada Bukan yang tadi masak disini Mio Kamu dimana Mio Kamu kenapa meninggalkan api besar seperti itu Masakannya mana Mio Hah Kemana si Mio ya Mungkin dia pipis kak Hah pipis Mio Kamu di dalam ya Mio Jawab Mio Gak ada Si Mio gak ada di WC Apa mungkin di kamar mandi Gak ada juga tuh Di kamar Kamar ada gak ya Hah Gak ada juga Kemana dia Oh Yuta 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 kecil Ayo ikut aku Hah Kak Yuta besar Kakak aku mau dibawa kemana Kak Kak tunggu dulu Ayo kita kampur dari sini Kamu tidak boleh berada disini Soalnya Kak Sakura jahat sekali Tapi Tapi itu kan kakak kami Kalau enggak kami mau tinggal dimana lagi Kamu tinggal aja di rumahku Aku akan bawa kamu ke rumahku aja Soalnya disini jahat Masa kamu mau tinggal sama Kak Sakura yang jahat seperti itu Kak Sakura di tempatku baik loh Kami akan bawa kamu ke rumahku aja Nah ini dia rumahku Oh apa Rumah kakak Kok rumah kakak terbalik sih Aku pikir luarnya aja terbalik Ternyata dalamnya juga terbalik ya Aku gak mau tinggal di tempat terbalik seperti ini kak Oh tapi ini hanya sementara kok Aku juga bingung kenapa terbalik Sepertinya Kamis menyelamatkan kalian dulu Baru rumah kita bisa kembali seperti semula Tapi kenapa rumah kita gak balik-balik Mio Ini masih terbalik Tidak kembali seperti semula Gimana ini Bukannya kita harus menyelamatkan mereka Kakak Mungkin kita salah kak Bukan begini cara menyelamatkannya kak Oh iya juga ya Kalau kita bawa mereka ke tempat kita Jadinya kita ada dua dong Mio Iya kak Makanya nanti orang kan jadi bingung kak Kak Sakura juga bingung Oh iya juga Terus gimana dong Mio Gimana caranya kita bisa kembali nih Kita terjebak di tempat ini Dan juga kasihan sekali nih Yuta sama Mio yang disini Mereka dibikin jadi pembantu Mio Kalian berdua tunggu disini ya Mio ayo ikut aku Mio Kita mau kemana kak Kita mau masuk ke dalam rumah Hah mau ngapain kak Disitu kan ada kak Sakura kak Iya Aku mau ketemu sama kak Sakura yang jahat itu aja Kita akan protes nih Kita mau bilang kalau mereka Tidak boleh diperlakukan seperti itu Kita harus menyelamatkan Yuta dan Mio yang berada disini Aku mau bilang sama kak Sakura yang ada disini Gak boleh jahat-jahat sama Yuta sama Mio Pokoknya kita harus protes nih Mio Yuta Kamu udah lihat Mio gak Yuta Eh Kalian ada disini ya Tapi kok Kalian besar sih Ya Aku adalah Yuta sama Mio Tapi kami sudah dewasa Hah Apa maksud kalian Pokoknya kami mau protes Kak Sakura gak boleh jahat sama Yuta sama Mio yang disini Eh Tunggu-tunggu dulu Apa yang terjadi nih Kenapa Yuta sama Mio jadi sebesar ini Kami memang Yuta dan Mio Tapi kami bukan Yuta dan Mio adik kakak Apa Yuta sama Mio tapi bukan adikku Oh Dia pingsan Mio Eh Apa yang harus kita lakukan sekarang Dia malah pingsan Padahal aku tadi mau protes dia Mio Eh Gimana Kalau kita bawa aja Mio Hah Mau dibawa kemana kak Kita bawa ke rumah kita aja Sepertinya Aku punya ide yang bagus Mio Hah Ide apa itu kak Ayo-ayo Kalau kamu penasaran Ikut aku aja Nah sekarang kita akan kasih pelajaran Sama kak Sakura yang jahat ini Nah Sekarang kak Sakura sudah sampai ke rumahku Eh kakak Kakak Kak Sakura masuk ke sini kak Kak Sakura kenapa itu Eh ini Kak Sakura pingsan nih Eh apa Pingsan Kok bisa Iya dong Soalnya dia lihat kami sudah besar Makanya dia pingsan Padahal aku tadi mau protes Supaya jangan marah-marah sama kalian Tapi sekarang aku punya ide yang lebih bagus daripada itu Ide apa itu kak Iya ide apa kak Kalian mau lihat kan Baiklah Kalian lihat dia ada di sana ya Nah ini dia Di sebelah sini Kak Sakura Kak Sakura kenapa jahat sekali sih Kak Sakura Jangan jahat-jahat lagi ya Sama Yuta Sama Mio Yeay Lihat itu Mio Hah Apa itu kak Itu perangkap Eh kak Yuta Kak Sakura diapain Biarin aja tuh Lihat-lihat Dia sampai terbang tuh Lucu sekali Dia pasti nanti kaget nih Bangun-bangun Kenapa badannya sakit-sakit semua Lihat itu Sampai getar-getar Lucu sekali Kak Sakura jatuh lagi tuh Yuu Ayo kita nikmati atraksi ini Lihat-lihat tuh Kepalanya sampai bengkok Hah Lucu sekali Ini gak sebanding sama penderitaan kalian sama ini kan Emang enak Aduh Aduh Badanku Sakit-sakit semua Apa yang terjadi nih Aku Aku kenapa Kalian Sedang apa Kak Sakura Kak Sakura sudah bangun ya Maafkan kami kak Kami akan mengejarkan tugas kami lagi Hah Tugas apa Kalian mau ngapain Kalian kan masih kecil Ngapain kalian nyapu Oh apa Kak Sakura bukannya biasa suruh kami nyapu Terus si Mio bukannya masak kak Hah Gak usah Biar aku aja yang masak Kalian pergi main aja Anak kecil itu Sebaiknya pergi main Jangan bantu seperti ini Nanti kalau sudah besar baru bantu kakak ya Oh apa Gak perlu bantu Oreh Mio Kak Sakura jadi baik Mio Sekarang kita boleh main Iya kak 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 mau kemana kak Tunggu Mio kak Ayo kita main Oh Mio Lihat rumah kita Mio Rumah kita sudah kembali seperti semula Mio Oreh Sudah kembali Kita sudah benar-benar pulang kan Mio Coba kita periksa dulu kak Coba kita periksa keluar Oh iya Sudah kembali Rumah kita sudah tidak di atas lagi Oreh Kita berhasil Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Coba kita lihat sebelah sini Mio Oh iya Sepertinya semuanya normal deh Oreh Oreh Yuta sama Mio disana Pasti sekarang sudah bahagia kan Yeay Jangan lupa like dan share ya